Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mujib TV guys ya Disini kita akan berkongsi dan juga mengaji bersama ustah-ustah yang ada di Malaysia maupun Indonesia Dan kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustad Azhar Idrus ataupun Uway ya guys ya Bersahur ketika azan sah ke taksa Nah mungkin banyak ya teman-teman sekalian nunggu azan dulu nih Nah gitu kan setelah Allah langsung minum Nah itu sah atau enggak gitu kan Batal gak puasanya Nah mungkin banyak lagi ilmu-ilmu yang akan kita dapat di konten kali ini ataupun video kali ini Nah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys Let's go Kena order dari Jeremang Betul tak? Kita order lah daripada Volkswagen Jeremang 1,800 pilih rupang Sapa di bukit jatuh Kita pasang diri dah suruh pamer Jadi ya Punah jana Faham tak? Begitulah ayat Quran Tak? Ayat Quran tu setiap surah benar belaka Kita taksir diri dah ambil dari tuk guru Punah kan? No Walaupun original Faham? Itu maksudnya Walaupun sepepak original Jangan pandai-pandai pasang diri Nak? Rosok kereta kita Nah Walaupun barang ori sekalipun Kena pomen dia Pomen-pomen Tadi kata kena minum air lagi Haa Sekejap lagi Kita akan faham Sekian lagi Nah Baik Apa makna puasa? Al-imsa ku'anil mubtiri Min tolong il-fajar Ila guru bi-syamsi Faham? Makna puasa tu Puasa artinya Kita tahan Tak makan Tak minum Dari start waktu subuh Sampai garip Faham? Maknanya Kalau kita makan sahur Subuh dah lagi? Dah lagi Faham? Kita makan sahur Kita minum sahur Tiba-tiba subuh Kalau dah subuh dah Boleh dah makan lagi? Haa Tak boleh Faham lagi? Tak boleh Dah tak digunakan pula Nabi kata Kalau mau tengah makan Kalau mau tengah minum Lepas tu dengar orang azam Makan lagi Jangan letak cawang Jangan letak pinggang Kalau dah pinggang Pinggang lah Kalau gelah Gelah lah Mana makan lagi? Minum lagi Hatayak dia hajatahu minhu Sampai kenyang Baru letak Haa Nampak? Petang ni boleh kuah lah kita Boleh ilmu dah Setokong Okay Rupa-rupanya Tak Haa Tapi ramah dah ni Ustaz-Ustaz apa ni? Minum ketung Haa Dia jumpa hadir Dia dah ngaji dengan ulama' Dia ambil hadir Dia baca Dalam Facebook Dia ambil hadir Dia baca Dalam TikTok Dia ambil hadir Dia kupah dalam Instagram Sudah kerja dah lah Lengah Ulama'-ulama' Buat Kitab-kitab hadir Besar-besar Supaya kita faham Kita pergi pandai-pandai Dah terjemah sendiri Haa Sudahlah lah Faham? Dua-tiga orang dah kita tengok Dalam TikTok Dia mengajak Kalau kita tengah makan sahur Kita tengah minum sahur Dengar orang azang subuh Boleh minum lagi Sapa habis bang Nampak? Ramai mana ikut? Batal berlaku puasanya Sebab apa? Kena ikut ulama' Haa Dengar lah ni Haa Faham baik Kerana Yang sebenarnya Dalam hadir tadi Ialah Kalau kamu dengar azang Bukan azang subuh Faham nak pergi? Bukan azang subuh Azang sahur Faham tak? Kita bahag? Bodoh Tak kira faham? Kita terjemah azang subuh Faham? Makan lagi Punah-unah habis puasa sebulan Muajib kena kotor mula Azang yang nabi kata ni Faham nak pergi? Iza Sami'ah ahad Dekumunidak Bila kamu Seorang kamu Mendengar azang Pada waktu subuh Bukan azang subuh Dah azang dia? Azang sahur Di negeri Arab Dia subuh dua kali azang Tak? Dua kali azang Azang pertama Ialah Tengah jam sebelum Subuh Bapa dia azang awal? Faham? Bila azang subuh? Setelah setengah jam Pah azang pertama Baru azang subuh Allahu Akbar Allahu Akbar Azang yang pertama Tidak ada As-salatu khairun minan naum Azang macam biasa saja Tak? Ni yang panggil azang dua kali Pada waktu subuh Yang jadi Bodohnya Sebab kita dah amat Azang dua kali Kita dah amat Azang sekali saja Subuh baru azang sekali Faham? Di tanah arak Azang dua kali Sekali dua orang Allahu Akbar Allahu Akbar Orang pun bangun Deku bangun lagi Allahu Akbar Allahu Akbar Nampak? Ni Siapa yang azang pertama Pada zaman Nabi Bilal Ibn Rabbah Dia kalau boleh Ramadhan Dia menjadi juru azang ni Pada azang subuh yang pertama Azang subuh siapa bang? Azang subuh tu Namanya sahabat Ibn Umi Maktub Hadis ini riwayat Imam Bukhari Adi ni riwayat Imam Bukhari An Abdullah Ibn Umar Radiyallahu anhuma Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Inna bilalan Yunadi bilaili Fakulu wasyribu Hatta Yunadiya Ibn Umi Maktub Awkama kala Rawahul Bukhari Tengok Baru kemah Dua hadis bakar Mubahang sehadis Punah kanah habis puasa Hadis yang tadi saya baca begini Nabi kata Inna bilalan Sesungguhnya Bilal Ibn Rabbah Hak kulit tang Hamba abdi Hak jadi bilal Nabi Faham tak ni? Ha? Muazzin Rasulullah yang pertama Bilal Ibn Rabbah Nabi kata Sesungguhnya Bilal Dia azang itu Masih Waktu malam Dok subuh lagi Orang bangun sahur Inna bilal Yunadi bin Lailin Bilal Ibn Rabbah Dia akan azang Pada waktu malam 30 minit Sebelum subuh Untuk makan sahur Kalau bilal azang Fakulu Wasyribu Makan lagi Minum lagi Boleh makan lagi Boleh minum lagi Dah bila dah boleh minum Hatta Yunadiya Ibn Umi Maktub Sampailah Melaungkan azang Oleh Ibn Umi Maktub Haram makan Haram minum Sudah masuk Waktu subuh Kita di Malaysia Bahang hati lain Bilal bank Hap pertama Terus kita makan Dan kan kita Bank sutih Pada waktu subuh Menunjukkan Masuk waktu subuh Batal tak Boleh se? Batal Batal Sebab tu dalam kitab Pak Mazhar Nak Nasi ada separuh Di dalam mulut Orang azang Kena kehat Dia terdak Haram ke kehat Makanan dalam mulut Dia main buah tu Dengar baik-baik Kehat makanan Dalam mulut Tak ada ulama' Kata haram Makro Membazir Tapi telang Haram Merosotkan puasa Hak mana besar? Makan haram Kehat makro Hak mana nak buat? Kehat Nah Membazir harta ni Gini Nak kabar orang Dengar Membazir harta Kalau harta kita sendiri Kita bazir Makro Kalau harta orang Haram Mau ambil uduk di rumah Empat kali Pasuh muka Kami ni Kalau ambil uduk Tiga Kanan Nabi Nabi Kalau ambil uduk Tiga kali Tiga kali Kita ambil uduk Uduk di rumah Orang lain bayar Membazir Hukumnya haram Jadi kalau dalam mulut Sekalipun kata ulama' Mazhar Kalau orang bang Kena kehat Kita Faham Hock-hock dalam TikTok Lagi orang bang Tak habis Boleh makan Pua Pua Suntung dua Kau Suntung Tau Faham Nak kejar kau Gambang Jadi rasanya Fahamlah sikit Daripada Tazkirah tadi Dengan baik Dua kali azan Kalau kita duduk di negara Kita jalan di Iraq Di Syria Di Lebanon Di Jordan Di Palestine Di Mesir Di Khartoum Di Somalia Sampai Eritrea Sampai apa benda Apa benda ni Republic Chart Algeria Tunisia Morocco Biasanya Dua kali bang Pada bulan Ramadan Bang yang pertama Itulah Nabi kata Pakulu Makan lagi Boleh minum lagi Hatta Yunadiah Ibnu Umi Maktub Sampai Azan yang kedua Walah Walah Tak kulu Walah Tak syurup Jangan lagi Kamu makan Jangan lagi Kamu minum Allahumma Salli'ala Sedina Muhammad Orang-Salli Itulah tadi Jadi Kita perlu Pahami Dan perlu Juga Islahnya Mengetahui Ketika kita Mendengarkan Sebuah hadis Maka harus Ada gurunya Kata Ustaz Azar Idrus Karena kenapa Kalau kita hanya Tahu Dengar Dekat TikTok Dengar Dekat Facebook Dan lain sebagainya Membahas Ketika kita Azan Dan kita Masih makan Maka lanjutkan Beda Ternyata Di Arab itu Atau Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Azannya Dua Dua Kali Kalau di kita Di Indonesia Ada sahur Sahur Makanya ada Bangunkan sahur Nah Setelah itu Imsak Berhenti Nah Saya gak Tahu Kalau di Malaysia Ada Nggak Atau Di Malaysia Itu langsung Adan Dan adannya Cuma Sekali Dan Disitu Yang ditekankan oleh Ustaz Azar Idrus Tadi Bahwasannya Di Malaysia Itu adannya Cuma Sekali Jadi Jadi Kalau kita Makan Ketika Azar Kita Batal Oke Itu dulu Videonya Terima kasih Dari Video ini Yang sudah Berikan Pengetahuan Dan juga Ilmu Kepada kita Semua Sehingga Kita Tidak Tersalah Lagi Oke Itu dulu Terima kasih Dating Video ini Sampai Selesai Apabila Ada Selamat Tampak Dimaafkan Saya Wabid Tut Rio Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih